Wali Kota Palembang, Romy Herton, hari ini memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Berita 1, Yulia Nawen. Ya Yul, Wali Kota Palembang datang ke KPK terkait kasus apa kali ini? Ya Ira, pagi ini kami melihat datangan dari Wali Kota Palembang, Romy Herton, yang beberapa saat lalu telah memindahkan gedung pemeriksaan KPK. Adapun, dia mengaku bahwa kedatangannya kali ini ke KPK adalah KPK mengembalikan beberapa dokumen yang pernah disita oleh KPK terkait dengan Romy Herton. Adapun, seperti kita ketahui bahwa beberapa bulan yang lalu, KPK juga pernah menggeledah rumah dan kantor dinas dari Romy Herton di Palembang. Dan juga terkait Romy Herton, di Sengketa Perkara Pilkada Palembang, Akil Mostar juga disangkakan. Di Sengketa Perkara Pilkada Palembang diduga adanya swap yang diterima oleh Akil Mostar. Pada 8 November lalu, KPK juga pernah meriksa Romy Herton terkait mengenai perimaan kreatifikasi, ya terkait dengan tersangka Akil Mostar. Kemudian juga untuk sebelumnya KPU Palembang, pada kasus Sengketa Perkara Pilkada Palembang ini menyatakan bahwa pemenangan adalah untuk pasangan lainnya, yaitu Sari Muda dan Nelly. Namun, pada gugatan Mei 2013 lalu, MK memutuskan untuk diadakannya pemilihan ulang, yang akhirnya memenangkan pasangan Romy Herton dan juga Haryo Jono, dan mengalahkan pasangan Sari Muda Nelly. Dan diduga pada pemenangan tersebut adanya dugaan swap untuk Akil Mostar sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu. Ira. Ya, baik Yul, selain wali kota Palembang, kasus apa lagi yang diproses KPK hari ini? Ya, Ira. Pagi ini kami juga melihat kedatangan dari mantan Ketua Dewan Penasehat dari Hanurat, yakni Bambang Wiratmaji Soeharto, yang hari ini diperiksa dalam kasus mengenai dukaan swap di PM Praya, yang untuk tersangka Jaksa Subri. Adapun, memang dalam kaitan ini, KPK belum merilis kaitan secara lengkap mengenai peranan Bambang Wiratmaji Soeharto, Bambang Wiratmaji Soeharto dalam kasus swap di PM Praya yang menyuap senilai 213 juta untuk Jaksa Subri. Dan selain itu kami juga melihat kedatangan dari Lusita Anirazak tersangka, yang diperiksa juga untuk Jaksa Subri, yang merupakan bawahan dari Bambang Wiratmaji Soeharto mengenai sengketa tanah di kawasan Lombok. Dan juga KPK menjawabkan beberapa pemeriksaan lainnya, ada seorang pengusaha yang bernama Sugiharta, alias Along, yang juga masih terkait dengan kasus PM Praya. Ira? Baik, terima kasih Yulia Nauen melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta Selatan.